Intro Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar wilayah Surabaya Raya mulai berlaku 28 April hingga 11 Mei sedangkan untuk sosialisasi PSBB di tiga daerah tersebut dimulai pada hari Sabtu 25 April 2020 hingga Senin 27 April 2020 Gubernur Kofifah Indar Parawansa beserta Forkopimda Jawa Timur saat penyerahan pergub dan keputusan Gubernur terkait PSBB dengan musbida ketiga daerah yang akan menerapkan PSBB di Gerahadi Surabaya keputusan penerapan PSBB untuk wilayah Surabaya Raya ini tercantum dalam peraturan Gubernur nomor 18 tahun 2020 dan juga keputusan Gubernur dengan nomor 188 2020 KPTS 013 2020 tentang PSBB guna penanganan COVID-19 di Surabaya Raya penerapan PSBB untuk wilayah Surabaya Raya yang meliputi Surabaya Sidoarjo dan Gresik akan dimulai 28 April hingga 11 Mei namun sebelum PSBB diterapkan akan ada sosialisasi selama tiga hari yakni pada tanggal 25 hingga 27 April ini apabila hasil evaluasi dari penerapan PSBB masih ada penyeberan COVID-19 maka penerapan PSBB akan diperpanjang dengan terbitnya Pergub dan Kepgub Kofifah berharap ketiga kepala daerah yang akan menerapkan PSBB segera menyelesaikan peraturan Wali Kota dan Peraturan Bupati dengan acuan dari Pergub dan Kepgub yang sudah diterbitkan agar PSBB di daerah mereka bisa efektif dilaksanakan saya ingin menyampaikan bahwa besok insya Allah Perwari dan Pergub sudah final karena kemarin sudah selesai pengaparan dan mulai Sabtu akan ada sosialisasi pemberlakuan PSBB selama tiga hari Sabtu, Minggu, Senen dan selasa insya Allah PSBB mulai efektif berlaku Sementara itu Wakil Bupati Gresik Muhammad Khosim mengatakan dari 18 wilayah kecamatan yang ada di Gresik hanya 8 kecamatan yang masuk ke dalam zona merah Pihaknya akan segera menyelesaikan dan menyempurnakan peraturan Bupati tentang PSBB dengan harapan bisa dilaksanakan dengan baik di wilayah Kabupaten Gresik Fero Saputra, Surabaya TV